Direkturat Tindak Pindana Ekonomi Khusus Baris Krimpolori telah menangkap tiga orang atas nama inisial JS, MDA, dan SR. Penangkapan dilakukan terkait kasus pinjaman online ilegal, di mana salah satu pelaku yang ditangkap yakni JS merupakan pendana dari pinjol ilegal berkedok kooperasi simpan pinjam solusi andalan bersama KSP-SAB. Direktur Tindak Pindana Ekonomi Khusus Baris Krimpolori, Rikjan Helmi Santika mengatakan, tak hanya sebagai pendana pinjol ilegal saja, pelaku juga ternyata membuat 95 KSP fiktif. Ia pun menjelaskan peran JS mencari, merekrut, serta memfasilitasi warga negara asing untuk bisa ke Indonesia dan juga mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses administrasi. JS juga menjual KSP yang sudah dibuatnya kepada investor atau WNA. Terkait dengan KSP yang dijual kepada WNA yang akan menjadi investor pinjol, nantinya telah diubah terlebih dahulu untuk nama KSP atau pinjol tersebut. Polisi juga masih berkoordinasi dengan PPATK untuk mengetahui berapa harga penjualan KSP oleh JS kepada WNA. Tekan-tekan sekalian, dari hasil pendalaman, ternyata selain satu KSP, satu kooperasi solusi andalan bersama yang dibuat oleh tersangka JS, bukan ada sejumlah 95 KSP-KSP lain yang dibuat oleh tersangka JS. Dan ini semuanya PIK-PIK. Dan ini semuanya PIK-PIK. Ini nanti kita akan koordinasikan dengan kementerian terkait untuk proses perizinannya, namun informasinya ini adalah PIK-PIK. Sebelumnya, Baris Grimpolri menyita uang sebanyak 20,4 miliar rupiah terkait kasus pinjaman online ilegal yang diduga sebagai dana transaksi pinjam-meminjam tersebut. Penyitaan itu dilakukan saat melakukan penangkapan terhadap JS selaku pendana dari pinjol ilegal berkedok kooperasi simpan pinjam solusi andalan bersama KSP-SAB. Selain JS, polisi juga menangkap ketua KSP-SAB, yakni MDA dan SR. Dalam operasinya, KSP-SAB ini membawahi beberapa anak perusahaan pinjol ilegal yang salah satunya, yakni Fulus Mujur. Aplikasi yang digunakan oleh seorang ibu di Wonogiri yang bunuh diri karena tak kuat menghadapi teror karena tak membayar. Dari Jakarta, Andrianto Nusantara TV melaporkan.